Nah, menjadi manusia yang tenang. Pertanyaannya, kalau enggak jadi manusia yang tenang, mau jadi manusia yang seperti apa? Manusia yang kemurungsung kalau bahasa Jawa. Kemurungsung itu dalam bahasa Arabnya al-ajalah. Al-ajalah itu bukan tergesa-gesa. Walaupun salah satu arti al-ajalah adalah ketergesa-gesaan. Ketergesa-gesaan itu hanya salah satu wujud karena orang tidak tenang. Maka dikatakan dalam sebuah riwayat, At-ta'anni minallah wal-ajalah minasyautan. Okamakala s.a.w. Bersikap tenang itu adalah berasal dari Allah. Wal-ajalah dan bersikap tidak tenang. Lawannya At-ta'anni tadi, bersikap tidak tenang adalah dari setan. Karena itu kalau kita pengen jadi manusia yang hidupnya itu selalu dalam naungan Allah Ta'ala, pertolongan Allah Ta'ala, rahmatnya Allah Ta'ala, maka kita harus bisa menjadi manusia yang tenang. Nah caranya bagaimana? Ini yang akan kita bahas bersama. InsyaAllah doakan saya dikasih ilmu yang manfaat sehingga Antum bisa mendengarkan, dapat ilmu yang manfaat dan manfaatnya berkelanjutan sampai ke janah. Amin. Allahumma. Amin. Walaupun pertemuan kita sesaat, pertemuannya enggak lama, mudah-mudahan manfaatnya selama-lamanya. Amin. Kenapa kita jadi tidak tenang? Jawabannya adalah karena kita merasa terancam. Terancam jabatannya, jadi enggak tenang. Terancam batas waktu pengerjaan tugasnya, jadi enggak tenang. Terancam batas waktu membayar hutang, sudah tiba waktunya duitnya belum ada, jadi enggak tenang. Semua keterancaman itu membuat kita jadi enggak tenang. Kenapa kita jadi enggak tenang ketika terancam? Karena kita bergantung pada sandaran, 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 sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Jadi kita menggantungkan harapan kepada sandaran-sandaran yang tidak boleh dijadikan sandaran. Dimana Allah telah mewahyukan di dalam surat Al-Ikhlas, Kul huwa Allahu ahad, Allahu somad. Katakanlah, hanya Allah yang maha asa. Kalau bahasa lugasnya, yang ada itu cuma Allah. Yang lain enggak ada. Yang ada cuma Allah, yang lain enggak ada. Bosmu yang enggak ada, kemudian partnermu yang enggak ada, tabunganmu enggak ada, kepandianmu enggak ada, semua enggak ada. Yang ada itu cuma Allah Ta'ala. Yang berlangsung itu ya hanya keputusannya Allah Ta'ala. Yang berkuasa ya hanya Allah Ta'ala. Yang bisa mengizinkan sesuatu terjadi, hanya Allah Ta'ala. Yang bisa mencegah sesuatu agar tidak terjadi, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak ada yang lain. Kul huwa Allahu ahad. Katakan, hanya Allah yang ada, cuma Allah. Nah, kalau sudah yang ada cuma Allah, Allahu somad. Allah adalah harapan, sandaran, Tuhan yang menjadi tempat bergantungnya segala sesuatu. Hanya Allah, enggak ada yang lain. Kalau sudah begitu, kemudian kita jadi tercerahkan. Oh, yang bisa nolong hanya Allah. Yang bisa membantu hanya Allah. Yang bisa menyelesaikan masalah kita hanya Allah. Yang bisa ngasih kita rezeki hanya Allah. Yang bisa, yang bisa, yang bisa, yang bisa. Hanya Allah. Yang mampu membuat jadi tidak bisa hanya Allah. Yang bisa mencegah hanya Allah. Enggak ada yang lain. Disitulah kemudian kita menjadi tenang. Kenapa? Karena urusan sama Allah itu semua serba mudah. Enggak ada urusan sama Allah hurwat. Enggak ada susah. Semua serba mudah. Simple.